Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi Tentang cara meng-input riwayat gaji berkala Bagi guru PNS ataupun ESN untuk semua jenjang sekolah di Dapodik versi 22.3D Nah kita masuk dulu ke halaman dashboard dari aplikasi Dapodik versi 22.3D Disini kita langsung saja masuk ke tukar akses pengguna di menu pengaturan Menu pengaturan ini kita klik Kita lakukan tukar akses pengguna Karena kita akan mengisi riwayat gaji berkala itu di akun guru Atau akun PTK yang akan kita input riwayat gaji berkala Disini kita ketik saja secara langsung Misalnya disini saya ketik Ibu Amelda ya Nah ini dia Oke Oke tukar akses pengguna Nanti kita akan masuk ke akun guru tersebut Nah disini ke dashboard dari akun tersebut Teman-teman langsung saja pilih menu GTK Yang di sebelah kiri kita pilih GTK Nanti teman-teman akan hanya muncul satu nama saja Karena kita masuk ke akun guru tersebut ya Jadi yang muncul hanya nama satu guru saja Kita klik menu GTK nya Kemudian langkah selanjutnya Teman-teman persiapkan dulu SK riwayat gaji berkala nya Sebagai ajuan kita mengisi formulir Atau mengisi daftar dalam menu riwayat gaji berkala tersebut Nah ini kita klik dulu nama gurunya Sehingga berwarna kuning atau oran Baru kita klik ubah Oke setelah muncul seperti ini Kita tunggu dulu ya Ahingga proses loadingnya selesai Ini kita tarik ke atas saja Biar agak lebih lebar jarak pandangnya Lalu teman-teman klik tanda panah yang ini Pilih riwayat gaji berkala Oke kita turunkan Nah ini dia Riwayat gaji berkala Nah disini sudah muncul beberapa riwayat gaji berkala Dari tahun-tahun sebelumnya Dari awal pengangkatan ASN Kita klik tambah Kemudian kita klik tanda panah yang ke arah bawah Teman-teman disini Pilih sesuai golongan atau pilih sesuai dengan Golongan yang tertera di SK nya Nah ini kita klik Kita pilih misalnya disini 3C Ya teman-teman Ini kita turunkan ke bawah Kita pilih sesuai dengan golongan dari guru tersebut Atau yang ada di SK sebagai ajwanya Kemudian nomor SK ini sudah ada juga di SK nya ya Kita tinggal masukkan saja tinggal input Setiap guru dalam satu sekolah yang memiliki SK Riwayat gaji berkala itu nomornya akan berbeda-beda Meskipun dia pengajuannya serentak Dapat SK nya serentak Nomornya berbeda Oke kita input nomor SK nya Lalu langkah selanjutnya setelah penginputan nomor SK Kita diminta untuk menginputkan tanggal SK ya Ini 222 Tanggal SK kita masukkan disini Ya tanggal SK Ini tahun 2022 ya Tanggal SK nya tahun 2022 Sama nomor SK nya tahun 2022 Cuman berlakunya gaji berkalanya itu di bulan Januari tahun 2023 Nah terhitung mulai tanggal Ya terhitung mulai tanggal ini baru 1 Januari 2023 Kita klik dua kali disini di bawah TMTKGB nya Kita klik dua kali untuk meng-inputkannya Atau untuk meng-inputkan kolomnya agar bisa di-input Nah disini kita masukkan 01-01-2023 Kemudian untuk masa kerja tahun ini kita samakan juga yang ada di SK Ini bukan tahunnya ya Tapi ini kita inputkan masa kerjanya Misalnya 18 tahun ya Kemudian masa kerja bulannya itu 0 Oke ini kita ganti angka 0 Nah setelah masa kerja dan bulan sudah terisi Teman-teman geser ke kanan Kemudian kita inputkan di wayat gaji pokoknya Gaji pokok yang terbaru Nah ini kalau kita tidak input Nanti salah satu PNS atau S nya melalami kerugian Meskipun hanya sedikit ya Cuman kalau lama-lama ya juga rugi Oke jika sudah disini tanpa koma tanpa titik Teman-teman langsung saja klik simpan Nah setelah proses penyimpanan seperti ini Dan berhasil Teman-teman tinggal melakukan Sinkron aplikasi Dapodiknya ya Dengan cara tukar akses pengguna lagi Ke menu admin atau menu operator Lalu tukar akses pengguna lagi Ke menu kepala sekolah Untuk menyingkronkan data yang baru kita update Di aplikasi Dapodik versi 20.23 Atau kita cek ulang Apakah yang sudah kita input tersebut Benar atau salah Sebenarnya untuk proses penyimpanan ini Masih sama dengan Proses penyimpanan Dapodik-Dapodik Yang versi-versi sebelumnya tetap sama ya Melalui tukar akses pengguna Masuk ke akun gurunya Kita input ya Seperti itu sama prosesnya Yang penting ada SK nya Yang bisa kita input Oke Nah ini dia Kita akan kembali ke menu admin Untuk melakukan sinkron Dan tukar akses pengguna kepala sekolah Untuk menyingkronkan Data-data baru yang baru kita update Nah untuk teman-teman yang nanti yang masih bingung Atau masih belum paham Boleh tanya Atau boleh komen di video ini Atau gabung saja ke grup telegram yang ada di deskripsi video Nanti kita bantu jawab bersama teman-teman yang lainnya Oke cukup Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dan terima kasih